Disini gue mau ceritain pengalaman gue nyobain solo rank di Epic Pake akun lama yang jarang gue pake Kita gas aja langsung BTW ini tuh gameplay sebelum update ya Di The Epic gue langsung digagetin dengan Nana di band Mungkin di Epic itu Nana saking OPnya sampe perlu di band Dibanding Kaja, Lesley, dan lain-lain Nah giliran gue ngeband Sebenernya gue agak bingung Dan sambil nunggu apa yang bakal tim gue request Dan ternyata gue disuruh band Leomort Yaudah gue gas Masih mending sih nih tim gue awal-awal Terus nih orang nyuruh band Kaja, band Kaja Ya kan lu yang bakal ngeband terakhir Kenapa lu yang paling berisik dah? Gimana sih? Wait, wait, wait Sejak kapan D-Rod jadi top list band? Perasaan di pick aja jarang-jarang Kalo Nana kan masih mending Karena sering dipake di Epic Tapi D-Rod itu menurut gue hero balance Terlalu OP juga enggak Hero ampas juga enggak Nah kan si anjing band Kaja Karena mau super speak disini kita langsung request dulu gak sih? Wait, Kagura kok jadi rebutan disini? Tadi kan tim gue S2 user mage Dia udah request Kagura Terus di first pick sama musuh Ini sejak kapan dah Kagura OP Sampai direbutin kayak gini? Disini S5 minta Khalid dia di up Gue gak masalah mau dia up Khalid dulu juga Tapi naikin gue juga dong brother Ah anjing lah Tenang, kalem-kalem Nah musuhnya Disini mereka pick 2 hero jungler Oke, ini tebak-tebakan ya Siapa diantara 2 hero ini Yang bakal jadi jungler Yang berhasil nebak Dapat potongan biji Lucinta Luna Disini gue langsung aja pick Granger Biar gue ajarin mereka caranya bantai-bantai Dan langsung aja pake retri ya guys ya Buat yang belum tau Granger jungler sekarang enak banget cuy Cobain dah gue gak bohong Kalo gak enak Lunya aja yang cupu berarti Coba di loading screen gue cek satu-satu Apa aja sih emblem sama spell warga badak kejo ini? Balmon Selamat buat lo yang tadi nebak Balmon retri Sekarang langsung aja DM Lucinta Luna nya Tapi kok ini Balmon emblem pedang ya? Apa dia mau bikin damage? Hmm, kayaknya menarik Alucard pendians Ini maksudnya gimana ya? Apa dia mikir Alucard itu hero tebel? Dibanding Predadin, Halo sama Belerik Hmm, bisa aja Alucard lebih tebel Dali Lord Jadi makanya dia pilih penggeans Laila full damage Hmm, menarik menarik Terus udah pede dia tanpa skill kabur Hmm, ini tipikal user MM yang ngandelin tank banget Jadi kalo tanknya gak nge-kaper Dia bacotin pasti Tigreal emblem physical Ya ampun Cuman di epic kita bisa liat fenomena langkah ini Mana spellnya execute pula Ini yang dia pikir Tigreal bisa solo kill gitu apa gimana sih? Heran dah Terus ini lagi Nathan emblem PM Iiii Wow, positif ingin aja Mungkin emblem assassin dia masih belum dibuka Soalnya tiketnya masih harus dipake buat beli hero Dan yang paling aneh diantara semuanya Itu ada diplorin Dia pake play-and-so tanjing Tanpa emblem Gox lah Sipa ya gua mah Segitu aja sih bahasa hero-erohnya Langsung aja ke in-game-nya Sejauh ini tim epic gua ini belum ada yang aneh-aneh ya Support sama MM Mage di mid lane Paik ter di XP Jungler ya parming lah Disini gua jadiin dulu purhamernya Polo parming gua Karena jungler yang gua pake ini MM Ya gua parming yang deket-deket aja Jadi jangan terlalu maksa buat dapetin Pokemon air Buset dah Ini Balmon jungler Ngepress Lunox di level 2 Dia pikir dia selena anjing Level 2 udah bisa bunuh Gila loh Disini kita liat dulu Alupengean Soope apa sih lawan Halid Ya ampun mundur Main aman banget sih lucrot Ah disini ada Balmon boy Coba cicil sampe lunas Oh gak bisa Tebel coy Ini lagi alucor Udah bener dituret aja Ini malah maju-maju Ya gua pecahin pala kau anjing Ini lagi Balmon udah tau Kala jumlah Masih ayah dimajuin Dia pikir gua Sama badaknya kayak lu Beda bos E-E-B-D ada Beda Ah turtle gratis ini mah Seperti epic pada umumnya Turtle disini gua sendiri anjing Gua request backup pun mereka pada focus lane Untung menang war tadi Jadi Balmon gak banyak tingkah disini Gila 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 Neng Lunox gua diperkahal sama Balmon disini Apa-apaan Gua gak bisa nih liat kayak gini Hmm mamam tuh lunox Masih ada kunding digas Nih makan tuh ulti gua Gajah makan sambal Bebek gak selamet Ayam perumahan Aduh miss Eit Skill 2 gua pedes nih bos Emang warga epic nih Perlu diajarin objektif Sama bantai-bantai cuy Karena mereka tuh pada sibuk Laning masing-masing Gua gak nyalain gameplay mereka Tapi kalo mereka pengen improve Ya itu tadi Ngomong-ngomong gua belum kebawa nih Nanti ya brodi Tunggu gua botakin hutan dulu Woy apa-apaan Gua belum join udah pada rata duluan Gak jadi gua main kebawa Eih gua liat-liat Balmon birahi lagi nih ke Lunox Aduh ini Balmon Gak belajar dari pengalaman Apa gimana sih Udah tau Jangan sembarangan gas lunox Kalo masih ada kuning Masih aja polos Hmm Nih makan tuh meriam Aduh miss semua anjing Eh tenang Masih ada skill 1 Yang udah pedes Kalo kena mage atau mm Mana tadi Balmon Gua cari lu anjim Nah lu udah bener balik Masih aja pengen ngebuff Hmm matikan lu tolol Mayan dapet dap gratis Ih gak gratis juga sih Toh ini juga hasil usaha gua tadi Tartal kedua Apakah di tim gua sama musuh Ada yang dateng Gak ada yang mau dateng Sama sekali coy Ini warga epiknya Pada gak doyan siput Apa gimana sih Heran dah gua Gua liat-liat Land bawa kalah tuh Akhirnya gua bisa berguna Buat land bawa Akanku jaga turatku Sampai mati Hiyats Hmm pecah pala kau Gua clear aja dah Bodo amat Ini tank udah bener balik Masih aja pengen defense Hmm matikan lu mampus tolol Dah tugas gua dibawa udah selesai Giriran gua parming lagi Hei gua liat-liat Balmon masih sangit tuh sama Lunox Karena mungkin dia tadi ngegen gagal mulu Jadi dia masih penasaran sampe sekarang Untung Lunox gua bisa main Hmm gak liat sumpah gak liat Bunuh aja gak sih Wah gak bisa gak bisa Out of range boss Ini Lunox gua udah bener balik Masih eye pen Hmm Gua bilang apa Batu sih Sumpah ini musuhnya gak pernah muncul Sama sekali di turtle Woy atasnya tuh digeng Ah bodo amat lah Gua ngebap dulu Yoy yoy otak atas brody Anjing gak ada yang kena Wukti gua Boleh juga nih Alu gojek-gojeknya Tapi ini main tim bro Jadi skill individual Lu gak kepake banget sekarang Pandik gak sih mon Liat gua Mayan Satu gerobak buat jolan boba Wah inilah hilang Gak dijagain sama tanknya Ya gas lah Mana Layla Inspire pula Mau ngaduh hit apa gimana sih maksudnya Nih mamam nih aduh hit Anjing support gua di perkaos Gua liat-liat tuh Buset double kill Gak sia sih emang Meta Tigre Execute Ngapain sih alu Ini lagi Udah tau posisi kejepit Masih eye berusaha Hmm matikan lu Ini Kagura Pahanya mana cantik Sini dong Sama om Mamam tuh payung bolong Dahlah balik-balik Gua mau ngebab dulu Wah bangsat ini Nathan Sini lu anjing Bantuin gua ngelort Biarin si Alit Mau ngapain juga Objektif nomor wahid Wah anjing Diambil lagi Bab gua anjing Gua liat-liat Layla maju-maju tuh Ulti aja gak sih Pala pecah Muka lepas Dada retak Itu tuh ritual Supaya ulti lu masuk semua Ini alu ngapain anjing Dia pikir dia bisa Satu lawan empat Ini orang pelawak apa gimana ya Lucek kali wah mainnya Terus ini lagi Tigrealnya sekut Sosokan maju Sebelum lu ulti Lu itu udah bonyok duluan Bodoh Udah lah ini mah Lu pada nontonin pembantayan Ini lagi Layla Layla Si malam Si malam Kok malam bang Iya lu tanya aja dah Sama anak ponok Pasti mereka tau Bahasa Indonesia nya Layla apa Pokoknya setiap Liat Layla Wajib ulti Udah pasti mati Layla Kalo dia gak beli WON ya Alu Alu Gak capek apa Jadi orang tolol Aduh Dimin semua lu Pada kayak lagi Nunggu bansos Anjing ada balmon Bisa mati nih gua Anjing ultinya Gak pernah kena Ada bab nih Oi Oi Lo nox Lu gak boleh Bantai-bantai sendirian Gitu lah Gua juga pengen kali bro Alu jatah gua Anjing kabur si bangke Nah ini aja nih Sorry ya lu nox Di epics tuh Dilarang ngekill sendirian Hahaha Dah nnnn Capek gua ketemu musuh kayak gini Kasih musuh yang sulit Dikit lah Muntun Aish Muntun nih Stiker-stiker dulu gak sih Tau udah pics menang juga Nah kepancing nih satu Bolong payung kau gak gurut Dah segitu aja sih Gameplay gua di epical glory Ternyata kalo ketemu tim yang enak Enak juga sih Salah orang di epics Next time lah Gua coba lagi main di epics Semoga ketemu tim yang agak sakit dikit Biar bisa di kontenin Gua dari Abdul Pamit Bye bye